Meski saat ini subsidi minyak goreng telah dicabut, namun untuk harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal masih tetap di harga biasa, yakni untuk harga minyak goreng kemasan 1 liternya masih di harga Rp23.000, sedangkan minyak goreng curah kiluan di harga Rp17.000. Meski demikian, untuk stok minyak goreng sendiri masih dinilai aman. Harga minyak goreng kiluan maupun kemasan di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal masih cenderung mahal atau masih di harga biasa, yang mana harga minyak goreng kiluan masih di harga Rp17.000 per kilonya, sedangkan kemasan di harga Rp23.000 per liternya. Menurut para pedagang, hingga saat ini belum terjadi penurunan harga maupun kenaikan harga. Diketahui per 31 Mei 2022, subsidi minyak goreng dicabut, sehingga saat ini harga minyak goreng masih tetap di harga biasa. Salah seorang pedagang Sembako, Siti, menuturkan, jika hingga saat ini harga minyak goreng baik kemasan maupun kiluan masih di harga seperti biasa, atau belum ada kenaikan maupun turun harga. Itu belum ada turun ya, berarti walaupun ada subsidi dicabut, belum ada pengaruh lah turun-turun ya. Berarti sejak lama lah juga bu ya, masih harga segitu ya. Itu yang per liter ya, yang kemasan. Kalau yang kiluan gak ada ya? Kiluan gak ada bang. Berapa itu seliter? 18. 18 ya, berarti belum ada pengaruh lah bu ya. Tentu. Hal senada juga diunggapkan Yanto. Menurutnya, jikapun harga minyak goreng naik maupun turun, harapan pedagang stok minyak goreng selalu tersedia. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan. 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 Terima kasih.